Al-Awla Bil-Imamah Ini mengenai adab Siapa yang lebih utama untuk menjadi Imam Siapa yang lebih utama Untuk menjadi Imam Bapak Ibu yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah SWT Yang lebih utama untuk menjadi Imam Yang pertama adalah Ini disebutkan Akro'uhu milik hitabilah Yang paling akro' Yang paling fasih Dalam kitab Allah SWT Misalnya untuk saat ini Yang hadir disini Siapa yang paling fasih Ustadz Zaki misalnya Nah beliau Yang paling pantas untuk menjadi Imam Kenapa? Karena yang hafalannya paling Banyak Yang paling fasih Dapat tiga sanat misalnya Maka beliau yang paling layak untuk menjadi Imam Kenapa? Karena paling Akro' Yang fasih Kemudian juga Banyak hafalannya Makhorijul hurufnya tepat Iramanya juga enak didengar Sehingga Menjadi Menjadi pas ketika dipilih untuk menjadi Imam Misalnya sedang pemilihan Imam ini Maka yang pertama-tama menjadi pertimbangan adalah Akro' Yang bacaannya paling baik Ini yang pertama-tama menjadi pertimbangan Bapak ibu yang berbahagia yang di rumah Tidak Allah SWT Namun demikian Itu tidak berlaku jika Dalam keadaan misalnya Musafir Maka yang utama tetap yang Mukim Sudah ada Imam tetap Maka yang utama tetap Imam Tetap Kecuali diizinkan oleh Imam setempat atau Imam Tetap tersebut Ada penguasa disitu Maka dia lebih utama Untuk menjadi Imam Kecuali diizinkan oleh Penguasa di Di tempat tersebut Jadi yang pertama adalah Akro' Yang paling fasih Fa'inkanu filqira atisawa Kalau ternyata bacaannya sama Sama-sama bacaannya baik Sama-sama fasih Sama-sama hafalannya juga Hafidh al-Quran misalnya Maka Baru kemudian Ada alternatif yang kedua Fa'alamuhum bisunnah Yang paling paham tentang Sunnah Atau Afqahuhum fi dinillah Yang paling fakih dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang paling faham Tentang hukum fiqih Bacaannya sama-sama baik semua Maka Kriteri yang kedua Bacaannya baik Dia juga Fakih dalam ilmu Agama Maka perlu dicari Yang paling Fakih Ternyata Di satu tempat tersebut Karena semuanya nyantri Fakih semua Sehingga Siapa yang lebih utama Maka Dicari yang ketiga Dia Akro Baik bacaannya Faseh Dia Fakih Kemudian yang ketiga Dia Thummal aksaru taqwa Yang paling Bertakwa Jadi cari yang paling Bertakwa Kalau zaman nabi Yang paling duluan hijrah Maka cari yang paling Bertakwa Kenapa? Karena bacaannya sama Kemudian kenapa lagi? Karena Fakihnya juga sama Maka Dicari yang paling Bertakwa Kalau di zaman nabi Salah satu ukurannya adalah Yang paling duluan Berhijrah Kalau sekarang bisa Pakai tolak ukur yang lain Yang datang ke mesin Lebih awal Yang paling rajin Sholat Jamaah Yang banyak Mengerjakan Sunnah-sunnah Nabi Yang tidak isbal Misalnya Nah Ini Sebagai ukuran Kenapa? Karena Dia komitmen Kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Yang Menjauhi perkara-perkara Yang sia-sia Yang tidak merokok Misalnya Kenapa? Karena Tadi Ukurannya adalah Aksaru taqwa Yang paling banyak Bertakwa Bacaannya baik Fakih Tapi Musbil Tau musbil ya Jadi Celananya menutup Mata kaki Misalnya Maka Diutamakan yang Tadi Di atas mata kaki Diutamakan yang Tidak Merokok Diutamakan yang Misalnya Sama-sama Tapi yang satu Pecinta Musik Maka diutamakan yang Bukan pecinta Musik Bapak Ibu yang berbahagia Yang dirahmatin Allah Kenapa? Karena disini Ukurannya adalah Salah satunya Taqwa Tetapi memang Ini tidak boleh Kemudian ketika kita Melakukan pemilihan Imam Bapak ini Sudah Fasih Bapak ini Fakih Tapi mohon maaf Bapak ini Tidak bisa jadi Imam Kenapa? Karena dia Isbal Sama pecinta Musik Ini menyakiti Jadi tidak Usah Diflorkan Disitu Tidak usah Diucapkan Karena Ini Bapak Ibu yang berbahagia Yang dirahmatin Allah Bisa dilihat Nanti Semua sudah tahu Kriterianya Maka Yang lebih Cocok Kalau semuanya Sama Ternyata Semuanya Taqwa Ahli Solat Jamaah Ahli Sedekah Ahli Tahajud Cintanya Murotal Bukan ke Musik Bapak Dan saudara Yang berbahagia Yang dirahmatin Allah Cara Berbahagia Sudah sesuai Sunnah Tidak Musbil Tidak Isbal Tidak Lintingan Misalnya Maka Bapak Ibu Kalau demikian Maka ada kriteria yang berikutnya Siapa kriteria yang berikutnya Yaitu adalah Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Fakbaruhum Sinan Yang lebih Tua Jadi yang lebih tua Insyaallah Kalau kriteria terakhir ini Tidak ada yang sama Jadi kriteria terakhir ini Tidak ada yang sama Karena meskipun Tanggal lahirnya sama Saya yakin Jamnya tidak sama Meskipun Masjid Jamaah KP Tanggal lahirnya Podoh Jadi Tidak mungkin Maka Pilih yang paling Tua Ini Kriteria Yang paling utama Untuk menjadi Imam Jadi ada Beberapa pertimbangan Pertama adalah Pertimbangan Faseh Yang kedua adalah Pertimbangan Fakih Dalam ilmu agama Yang ketiga adalah Pertimbangan Di dalam Takwa Tentu ini yang kita Lihat Zohir Karena kita tidak Pernah tahu Tentang hatinya Jadi kita tidak Pernah tahu Tentang hati Yang kita Lihat Zohir Kalau ukuran Takwa Yang kita Lihat Zohir Karena kita Tidak pernah Tahu Tentang Hati Kebiasaan Sehari-harinya Ibadahnya Zohir Karena tidak Tahu Tentang hati Manusia Kemudian Yang berikutnya Baru Yang paling Tua Bapak Ibu Yang berbahagia Yang di rumah Tila Tentang hati Malam Yakunir Rajul Sultanan Aos Sohib Al-Manzil Itu semua Selama Tidak ada Penguasa Atau Tidak ada Tuan rumah Kalau ada Penguasa Ada Tuan rumah Maka Yang paling Utama Penguasa Tuan rumah Misal Kita Lagi Silaturahim Di Suatu Tempat Kemudian Disana Ada Penguasa Yang hadir Disitu Maka Yang utama Adalah Penguasa Yang hadir Di Tempat Tersebut Atau Kemudian Ternyata Solatnya Di Di rumah Jadi Solatnya Di rumah Kita Ke Suatu Tempat Di Pedalaman Sumatra Misalnya Jauh Dari Masjid Atau Di Pedalaman Tempat Lain Maka Disana Siapa Yang lebih Utama Untuk Menjadi Imam Maka Yang lebih Utama Untuk Menjadi Imam Adalah Yang Punya Rumah Kecuali Diizinkan Oleh Yang punya Rumah Jadi Yang punya Rumah Ini Dalam Tanda kutip Tau diri Wah Ini Tamunya Ini Ustadz Zaki Hapalannya Banyak Maka Kemudian Dipersilahkan Diberi izin Nah Itu baru Kalau Belum Dipersilahkan Belum Diberi izin Maka Yang Lebih Utama Adalah Tuan Rumah Atau Penguasa Tersebut Sebagaimana Nabi Sallallahu Alihi Bersalam Bersabda Jadi Nabi Berpesan Jangan Sekali Mengimami Orang Lain Di Rumahnya Atau Ada Penguasa Di Tempat Tersebut Kecuali Dengan Izin Ini Peringatan Dari Nabi Sallallahu Alihi Wasallam